Donasi dakwah YouFit. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Al-Fatihah. 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 Menunjukkan bahwa waktu ini memang waktu yang mulia Bahkan ada satu salat khusus terkait dengan waktu ini Yaitu salat duha Maka kita berada di hari yang mulia Kita berada di waktu yang mulia Kita ternyata berada di tempat yang mulia Masjid Di rumah Allah subhanahu wa ta'ala Tempat yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di antara seluruh pilihan tempat di atas muka bumi ini Disebutkan dalam hadith Rasulullah s.a.w bersabda Ahabbul biqa'i ilallahi masjidu Aukama kala alaihissalatu wassalam Tempat yang paling dicintai oleh Allah di antara semua bagian tempat di muka bumi ini adalah masjid Sehingga masjid memiliki ketentuan dan etika khusus Kalau kita masuk masjid Apa yang kita lakukan? Berdoa Untuk menghormatinya apa yang kita lakukan? Salat Dan dalam rangka menjunjung tinggi kehormatannya pula sebagai tempat untuk mengangkat dan meninggikan Nama Allah Si'ar si'ar agama Allah Kita dilarang untuk bertransaksi jual beli disini Betul atau tidak? Tidak boleh bertransaksi jual beli di masjid Tidak boleh mengumumkan barang hilang di masjid Bahkan Dalam disiplin ilmu fiqih Dan adab Dijelaskan Tidak sepantasnya Minimal berhukum makruh Seseorang menjadikan masjid sebagai Jalan pintas alternatif Jadi fulan ada disana Ingin sampai kesana Mestinya dia lewat Mutar Ternyata ada masjid yang mempersingkat perjalanannya Tidak sepantasnya bagi seorang muslim Untuk menjadikan masjid sekedar jalan pintas Semua itu di dalam rangka kita mengagungkan rumah Allah subhanahu wa ta'ala Masjid Dan Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Muhammad salallahu alaihi wa salam Beliau bersabda Satu di antara tujuh golongan hamba Yang kelak akan mendapatkan naungan Dari Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat adalah Rajulun qalbuhu muallakun bil masajid Seorang hamba yang hatinya tertambat terikat dengan masjid Ini spesial Maka hari yang menyatukan kita ini adalah hari yang mulia Hari Senin Waktu yang menyatukan kita adalah waktu yang mulia Waktu duha Tempat yang menyatukan kita disini adalah tempat yang mulia Yaitu masjid Majlis Yang menyatukan kita disini adalah majlis yang mulia Majlis zikir Majlis ilmu Yang kita harapkan dengan majlis ini Kita bisa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hanya dahulu Para sahabat radiyallahu ta'ala anhum Seperti tercatat Dari Mu'adhi ibn Jabal Abdullah ibn Rawahah Umar ibn Khattab Radiyallahu anhum Dan para sahabat yang lain Mereka berkata kepada para sahabat yang lainnya Ijlis bina nu'min sa'ah Ayo duduk di majlis ini sebentar Sesaat Kita beriman Subhanallah Maka saat ada ajakan itu Para sahabat yang lain bertanya Apakah artinya kita sedang tidak beriman? Bukan Tapi kita diajak berada duduk di majlis Yang di majlis itu kita akan semakin Mengingat Allah Mendekatkan diri kepada Allah Meningkatkan keimanan kita kepadanya Subhanallah Hadirin yang dimuliakan Allah Maka besar sekali kebahagiaan kita Saat ini Karena ada berbagai kemuliaan telah menyatukan kita Harinya mulia Waktunya mulia Tempatnya mulia Majlisnya mulia Tapi ingat Kemuliaan-kemuliaan tersebut Tidak akan mendatangkan kebaikan bagi kita Kecuali jika kita mengawalinya dengan ikhlas Maka saya ingatkan kepada diri saya pribadi Selanjutnya saya mengajak kepada hadirin sekalian Awalilah kebersamaan kita ini dengan mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena dengan mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Perjuangan kita Menahan ngantuk mungkin Menahan letih mungkin Akan bernilai pahala Kalau kita mengawalinya dengan ikhlas Para ulama berkata Boleh jadi Amal itu sederhana Tapi ia bernilai besar Di sisi Allah Disebabkan niat Namun juga sebaliknya Bisa jadi sebuah amal itu besar Namun di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Menjadi kecil tidak bermakna Disebabkan karena Ketergelinjiran dalam niat Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menganugerahkan kepada kita semua Keikhlasan dalam niat hati Meskipun Tentu mengikhlaskan niat itu bukan Sesuatu yang mudah Menjaga konsistensi keikhlasan Dalam melakukan kebaikan di jalan Allah Bukan sesuatu yang mudah Dikatakan oleh para ulama Ikhlasu sa'atin najatul abad Walakinnal ikhlasa aziz Keikhlasan Meski sesaat Maka bisa jadi Dia adalah Sebab keselamatan kita yang abadi Ikhlasu sa'atin najatul abad Keikhlasan yang sesaat Sebentar Boleh jadi itu tercatat Menjadi keselamatan abadi Bagi hamba tersebut Wah enak dong Ikhlas sebentar Tapi kemudian selamat Selama-lamanya Lanjutannya adalah Walakinnal ikhlasa aziz Ketahuilah bahwa sesungguhnya Keikhlasan itu berat Berat Bukan berarti tidak mungkin Kita melakukannya Berat Tapi sangat mungkin kita untuk Mewujudkannya Maka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar kita dianugerahkan keikhlasan dalam niat hati Salawat serta salam Semoga tersampaikan kepada Nabi Muhammad Salallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam Kepada keluarga beliau Kepada istri-istri beliau Ummahatul mu'mini Kepada seluruh sahabat beliau Tanpa terkecuali Dan kepada siapapun diantara umatnya Yang istiqamah Di atas tuntunan sunnah Dan ajaran beliau Hingga akhir zaman nanti Kau muslimat Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Awalnya saya membayangkan Bahwa saya hanya akan Bersama Di majlis bersama akhawat Tapi ternyata ada ikhwan Alhamdulillah Semoga ini adalah Kebaikan yang Ditambahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kebersamaan kita Di majlis ini Bi'idhnillahi ta'ala Adalah untuk Mengkaji Sesuatu yang barangkali bukan baru Barangkali bukan sesuatu yang baru Bagi jamaah sekalian Tapi inilah keindahan Islam Kita terus mengingatkan Saling mengingatkan Kita saling mengingatkan Dengan kebenaran Saling berwasiat Dengan kesabaran Saling mengingatkan Dan mewasiatkan Dengan rahmah Kasih saya Makanya Allah berfirman Wadhakir fa'inna Wal akhawat Saudari-saudariku Kau muslimat Dan saudara-saudaraku Yang semoga dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Setiap hamba yang memiliki Keimanan di dalam dirinya Maka pada akhirnya Kalau kita coba berdiskusi Berbincang dengan dia Tanyakan Apa obsesinya yang tertinggi Apa sih keinginan Cita-cita Mimpinya yang paling besar Itu apa Insyaallah kita yakin Bahwa dia akan mengucapkan Obsesi tertingginya adalah Masuk ke dalam surga Kira-kira betul atau tidak Masuk ke dalam surga Itu adalah obsesi tertinggi Seorang yang memiliki iman Seorang mu'min dan mu'mina Punya obsesi paling tinggi Masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala Terselamatkan Dari ancaman neraka Allah subhanahu wa ta'ala Itulah Kemenangan yang paling besar Hal ini telah difirmankan Oleh Allah Jalla wa'ala Di dalam sebuah ayat Pada surat Ali Imran Ya boleh dicatat Surat Ali Imran Surat yang ketiga Ayat 185 Ayat 185 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman menyatakan A'udzubillahiminasyaitanirrajim Kelu nafsi Zaiqatul Al-Mawm Wa innama tuwaffawna ujurakum Laki-laki perempuan Di desa Di kota Kaya Miskin Terpelajar Atau orang biasa Akan menjumpai ajalnya Dan itu pasti Allah nyatakan Kullu nafsim Zaiqatul ma'ud Masing-masing jiwa Pasti akan merasakan Kematian Kematian Wa innama tuwaffawna ujurakum Yaumal qiyamah Sesungguhnya Pahala kalian Akan diberikan penuh Nanti di hari kiamat Jadi kalau berharap Yang ada di dunia ini Sedikit Kalau mau berharap Yang penuh Berharap Yang paling indah Berharap Yang sempurna Dan absolut Dalam kesempurnaan Di surga Di hari kiamat Maka Allah subhanahu wa ta'ala Menyatakan Tuwaffawna ujurakum Yaumal qiyamah Sesungguhnya Kalian akan diberikan Balasan penuh Nanti di hari kiamat Selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala Menegaskan Faman zuhzihah Anin nar Barang siapa Yang dijauhkan Dari api neraka Wa udkhilal jannah Dan dimasukkan Kedalam surga Faqod faz Dia adalah orang Yang menang Wa mal hayatul dunia Illa mata'ul gurur Tidaklah kehidupan dunia Kecuali perhiasan Yang menipu Sesaat Sebentar Kemudian akan Hilang Saudara-saudari Kurahimakum Wallahu Jami'an Maka obsesi Seorang mu'min Seorang mu'minah Adalah Benar-benar Obsesi yang mulia Karena itu Adalah sebuah Kemenangan besar Masuk ke dalam surga Dan dijauhkan Dan dijauhkan Dari api neraka Muncul pertanyaan Bagaimana caranya Bagaimana caranya Agar saya Masuk ke dalam surga Dan terselamatkan Dari api neraka Saya ingin benar-benar Selamat dari Ancaman Siksa Neraka Allah Subhanahu wa ta'ala Di dunia Dan di akhirat Kelak Selamat dari Berbagai petaka Selamat dari Bahaya Selamat dari Keburukan Selamat dari Sangsi Di dunia Selamat dari Siksa Dan api Neraka Di akhirat Kelak Kalau pertanyaannya Adalah bagaimana Agar saya Bisa Selamat Banyak sekali Ayat Juga hadif Yang menyebutkan Hal tersebut Izinkan saya Di kesempatan Pagi Yang berbahagia Ini Untuk mengingatkan Kepada kita Semua dua Klasifikasi besar Dua hal utama Yang akan Memberikan Keselamatan Bagi kita Dari ancaman Keburukan Dan dari ancaman Siksa neraka Yang pertama Kita dapat Atau kita bisa Mendapatkan Keselamatan Adalah dengan Bertauhid Kita bisa Mendapatkan Jaminan Keamanan Keselamatan Perlindungan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saat kita Bertauhid Dan barang Siapa yang Mengabaikan Hal ini Dia mencampakkan Tauhid Dia melalaikan Tauhid Dia menggampangkan Urusan Tauhid Maka Sejauh Dia Mengabaikannya Sejauh Itu pula Dia akan Terjauhkan Dari keselamatan Hal ini Berdasarkan Beberapa Ayat Di dalam Al-Quran Di antaranya Adalah firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam surat Al-An'am Ayat yang Kedelapan Puluh Surat Surat Al-An'am Surat yang Keenam Ayat Delapan Puluh Dua Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Nanti boleh Dilihat Sebagai Renungan Kita Selepas Kajian Ini Usai Ayat Delapan Puluh Dua Pada surat Al-An'am Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Alladzina Amanu Orang-orang Yang Beriman Walam Yalbisu Imanahum Bidhulmin Dan Tidak Mencampur Adukkan Keimanan Mereka Dengan Kezoliman Ula'ika Lahum Al-amnu Mereka Akan Mendapatkan Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Wahum Muhtadun Dan Mereka Akan Mendapatkan Jaminan Hidayah Jadi Kalau Mau Jaminan Keselamatan Jaminan Keamanan Jaminan Hidayah Bertauhid Lah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ustaz Itu Di dalam Ayat Tidak Disebutkan Tauhid Sama Sekali Yang Disebutkan Adalah Iman Dan Kevoliman Orang-orang Yang Beriman Namun Tidak Mencampur Adukkan Keimanan Mereka Dengan Kevoliman Tidak 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 Ada Disebutkan Tauhid Sama Sekali Kenapa Bisa Disimpulkan Bahwa Ayat Ini Ayat Yang Menunjukkan Sesungguhnya Tauhid Yang akan Memberikan Jaminan Keselamatan Keamanan Bagi Diri Seorang Hamba Perlu Kita Ketahui Bahwa Takkala Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wa Ala Membacakan Ayat Ini Di Hadapan Para Sahabatnya Saat Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Baca Ayat Ini Di Hadapan Para Sahabat Bertanya Wahai Rasul Siapa Orangnya Di antara Kita Yang Tidak Memvolimi Dirinya Sendiri Pertanyaan Mereka Adalah Wahai Rasulullah Siapa Orangnya Di antara Kita Yang Tidak Memvolimi Dirinya Sendiri Artinya Mereka Ini Sebetulnya Mulai Resah Pengen Mendapatkan Jaminan Keselamatan Ingin Mendapatkan Bimbingan Hidayah Namun Syaratnya Adalah Tidak Mencampur Adukan Keimanan Dengan Kevoliman Maka Para Sahabat Merasa Berat Siapa Orang Yang Tidak Memvolimi Dirinya Sendiri Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Bersabda Laisadak Bukan Itu Maksudnya Bukankah Bukankah Kalian Kalian Telah Mendengar Wasiat Luqman Al-Hakim Kepada Putranya Yang Allah Firmankan Dalam Surat Luqman Ayat 13 Kevoliman Yang Paling Besar Artinya Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Menafsirkan Ayat 82 Dalam Surat Al-An'am Dengan Ayat 13 Pada Surat Luqman Maksud Kevoliman Di Dalam Surat Al-An'am Ayat 82 Adalah Kevoliman Yang Disebutkan Oleh Allah Pada Surat Luqman Ayat 13 Maka Dua Ayat Ini Memiliki Korelasi Yang Kuat Kevoliman Yang Paling Besar Adalah Syirik Kevoliman Yang Paling Besar Adalah Syirik Sehingga Maknanya Orang-orang Yang Beriman Maksudnya Bertauhid Dan Mereka Tidak Mencampur Adukkan Keimanan Tauhid Mereka Dengan Kevoliman Maksudnya Syirik Berarti Tauhid Yang Murni Tidak Bercampur Sedikit Pun Dengan Kesyirikan Mereka Itulah Yang Akan Mendapatkan Jaminan Keselamatan Bagi Mereka Ada Jaminan Keamanan Jaminan Keselamatan Dan Jaminan Hidayah Coba Pertama Pertama Adalah Jaga Yang Kelak Akan Diingkari Janji Yang Benar Pasti Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Menyelisihi Janjinya Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Menyelisihi Janjinya Hadirin Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Muncul Pertanyaan Ustaz Itu Berlaku Untuk Individu Atau Sekelompok Besar Di antara Manusia Katakan Di sebuah Negeri Hakikat Keselamatan Jaminan Keamanan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Menjaga Keutuhan Dan Kemurnian Tauhid Itu Berlaku Untuk Individu Atau Bersifat Umum Kalaulah Ayat 82 Surat Al-An'am Tadi Bermakna Individu Tertentu Sekelompok Orang Tertentu Maka Silahkan Nanti Bisa Dilihat Pada Surat An-Nur Ayat 55 Ya Tadi Ayat 82 Dalam Surat Al-An'am Maka Berikutnya Silahkan Dilihat Pada Surat An-Nur Ayat 55 Di Dalam Ayat Tersebut Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Menyatakan Wa'ad Allah Al-Ladzina Amanu Minkum Wa'amilu Assalihati Layastakhlifan Nahum Kamastakhlifan Lathina Min Qablihim Wala Yumakinan Nalahum Dinahum Lathir Tadalahum Wala Yubad Dilannahum Min Ba'd Khawfihim Amna Ya'budun Nih La Yushriku Nabi Shai'a Allah Menjanjikan Ayat ini Semalam Sempat juga Diisyaratkan Surat An-Nur Ayat 55 Allah Berjanji Siapa yang Berjanji Allah Mungkinkah Janji Allah Dilanggarnya Tidak Allah Berjanji Untuk Siapa Janji Allah Diberikan Untuk Orang-orang Yang Beriman Dan Beramal Salih Oke Apa isi Janjinya Ada Tiga Allah Akan Menjadikan Mereka Sebagai Para Pemimpin Di Muka Bumi Sebagaimana Allah Telah Menjadikan Orang-orang Sebelum Mereka Sebagai Para Pemimpin Satu Dua Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Memenangkan Agama Mereka Agama Islam Di Seluruh Di hadapan Seluruh Agama Yang Lain Tiga Allah Akan Mengganti Rasa Cemas Rasa Takut Rasa Khawatir Panik Dengan Jaminan Keamanan Dengan Ketenteraman Dan Rasa Selamat Allah Akan Berikan Rasa Aman Allah Akan Jaminkan Keselamatan Masya Allah Ini Janji Allah Bagi Kaum Yang Beriman Bagi Kaum Yang Beramal Salih Ada Syaratnya Tidak Dapat Janji Tersebut Lihat Bagian Berikutnya Mereka Hanya Beribadah Kepadaku Kata Allah Mereka Tidak Berbuat Syirik Sedikit Pun Maka Hadirin Yang Dimuliakan Allah Janji Allah Jaminan Keselamatan Berlaku Bagi Sebuah Negeri Selama Mereka Selalu Menjaga Keutuhan Tauhid Dan Menjauh Sejauh Jauhnya Dari Kesyirikan Maka Bisa Dibuat Sebuah Kaidah Di Negeri Mana Saja Syirik Itu Tumbuh Subur Apalagi Meraja Lela Maka Negeri Tersebut Tidak Akan Mendapatkan Keberkaan Keselamatan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Selama Kesyirikan Dibiarkan Selama Kesyirikan Justru Dilestarikan Ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Akan Memberikan Keselamatan Kepada Mereka Allah Tidak Akan Membukakan Keberkahan Bagi Mereka Pintu Keberkahan Akan Tertutup Jalan Jalan Kebaikan Akan Tersendat Selama Mereka Masih Membiarkan Kesyirikan Terjadi Oleh Oleh Sebab Itu Hadirin Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Kita Mendapatkan Keselamatan Maka Yang Paling Utama Adalah Kita Menjaga Keutuhan Tauhid Jagalah Keutuhan Tauhid Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Jauhkan Diri Kita Dari Segala Bentuk Kesyirikan Penyembahan Pengagungan Tunduk Dan Kepatuhan Kepada Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tinggalkan Bersihkan Setiap Kali Kita Melihat Ada Celah Celah Kesyirikan Maka Lihat Bagaimana Islam Menuntun Kita Agar Dapat Menutup Celah Celah Tersebut Contoh Sederhana Mengapa Kita Tidak Salat Menghadap Kuburan Ustaz Salat Saya Kepada Allah Meskipun Di hadapan Saya Ada Kuburan Salat Saya Untuk Allah Jadi Tidak Masalah Kan Selama Salat Saya Untuk Allah Mau Di depan Saya Kuburan Mau Salat Saya Menghadap Kuburan Tidak Masalah Islam Menjaga Jawani Buttauhid Islam Itu Menjaga Seluruh Area Yang Akan Menjaga Keutuhan Tauhid Setiap Kali Ada Celah Yang Terbuka Meskipun Kecil Dan Dapat Menjadikan Tauhid Kita Terkontaminasi Maka Islam Menutupnya Islam Tutup Kenapa Ditutup Karena Kalau Dibiarkan Terbuka Seseorang Seseorang Akan Terjerumus Di Dalam Kesirikan Dia Sadari Atau Tidak Sekarang Atau Di Masa Mendatang Makanya Di Dalam Kitab Kitab Tauhid Yang Kita Kaji Selalu Ada Pembahasan Tentang Himayatun Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Jawani Bat Tauhid Bagaimana Tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Beliau Menjaga Seluruh Area Tertutupnya Semua Celah Yang Dapat Mengganggu Keutuhan Tauhid Pakai Tamimah Apa itu Tamimah Saya Gambarkan Secara Contoh Saja Seseorang Menulis Ayat Kursi Atau Ayat Al-Quran Di Kertas Di Kulit Atau Dimana Dia Lipat Dia Bungkus Kemudian Dia Kalungkan Al-Quran Itu Baik Atau Tidak Al-Quran Itu Baik Atau Tidak Baik Al-Quran Itu Kalamun Allah Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dipergunakan Untuk Menjaga Ini Baik Ini Berlindung Kepada Allah Melalui Firman Firman Yang Ditulis Tapi Suka Atau Tidak Ternyata Dalam Tuntunan Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Menggantungkan Tamimah Catatan Catatan Ayat Dibungkus Dengan Apapun Diletakkan Di leher Di lengan Di perut Sebagai Bagian Dari Usaha Tolak Bala Tolak Sakit Atau Yang Lain Itu Adalah Bagian Dari Kesirikan Loh Enggak Ustaz Saya Tetap Mintanya Sama Allah Tapi Lewat Ini Ditutup Celah-celah Kesirikan Oleh Islam Kita Diajak Untuk Memperhatikan Ada Batasan Batasan Celah-celah Kecil Ditutup Seperti Halnya Kita Tiup Balon Kemudian Kita Ikat Ternyata Ada Satu Titik Entah Berapa Titik Kita Tutup Atau Tidak Kalau Kita Tidak Tutup Tidak Ada Lagi Balon Kenapa Angin Akan Keluar Tapi Saat Kita Tutup Maka Angin Akan Utuh Berada Di Dalam Seperti Itu Kurang Lebih Islam Berusaha Sedemikian Rupa Menjaga Keutuhan Tauhid Agar Jangan Sedikitpun Terkontaminasi Dengan Syirik Maka Ayat 55 Dalam Surat An-Nur Berlaku Bagi Segenap Masyarakat Di Sebuah Wilayah Besar Jika Mereka Ingin Mendapatkan Janji Kepemimpinan Dari Allah Kemenangan Agama Dari Allah Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Dari Allah Syarat Mutlaknya Adalah Mereka Bertauhid Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bersih Dari Segala Bentuk Kesirikan Kaji Ikhwah Masya Allah Tidak Ada Satu Rasul Pun Di Utus Kemuka Bumi Ini Di Tengah Tengah Umat Manusia Di Zamannya Kecuali Dengan Visi Yang Sama Di Antara Seluruh Nabi Dan Rasul Sama Semuanya Sama Misi Visi Utama Nabi Dan Rasul Di Setiap Lapis Umat Manusia Di Setiap Zaman Adalah Mengajak Mereka Untuk Bertauhid Kepada Allah Menutup Diri Dari Segala Bentuk Kesirikan Kenapa Karena Memang Itulah Hakikat Keselamatan Itulah Hakikat Keselamatan Sembilan ratus lima puluh Tahun Kurang lebih Nabi Nuh Alaihissalam Mengajak Umatnya Untuk Bertauhid Berapa lama pak Sembilan ratus lima puluh Tahun Allah sebutkan dalam Al-Quran Al-Fasanatin Illa Khamsina A'ama Seribu Kurang lima puluh Sembilan ratus lima puluh Tahun Nabi Nuh Alaihissalam Berda'wah Ini usia da'wah Ini usia da'wah Ada usia beliau Sebelum menjadi Nabi dan Rasul Dan ada usia beliau Setelah banjir bandang Besar-besaran terjadi Maka usia Nabi Nuh Alaihissalam Lebih dari seribu Kurang lebih Usia da'wahnya beliau Sembilan ratus lima puluh Tahun Dan Sejarah Mencatat Sejarah Peradaban manusia Di muka bumi ini Mencatat Bahwa Kesirikan Yang pertama kali terjadi Di muka bumi Adalah kesirikan Di zaman kaum Nabi Nuh Antara Nabi Adam Alaihissalam Sampai kepada Nabi Nuh Alaihissalam Asyaratu Kurun Ada sepuluh Karn Dalam bahasa Arab Karn itu Bisa dimaknai Abad Satu abad itu Berapa tahun? Seratus tahun Kalau sepuluh abad Seribu tahun Antara Nabi Nuh Afwan Antara Nabi Adam Alaihissalam Sampai Nabi Nuh Alaihissalam Ada sepuluh Abad Tidak terjadi Kesirikan Sama sekali Sebahagian ulama Yang lain Menyatakan bahwa Karn itu Adalah Generasi Jadi Nabi Adam Alaihissalam Bersama istrinya Hawa Alaihissalam Punya anak keturunan Anak keturunan ini Kemudian Beranak pinak Itu satu generasi Nanti anak-anaknya Punya keturunan lagi Itu generasi kedua Punya anak lagi Generasi ketiga Terus Sepuluh generasi Tidak terjadi Kesirikan Pertama kali terjadi Kesirikan Di zaman Kaum Nabi Nuh Alaihissalam Apa yang terjadi Ikhwah Nabi Nuh Ceritanya panjang Ada satu faidah Di sini Dalam Al-Quran Banyak surat-surat Yang dinamai Dengan nama Para Nabi dan Rasul Betul? Ada surat Yunus Ada surat Yusuf Ada surat Hud Ada surat Ibrahim Ada surat Muhammad Dan seterusnya Maka di dalam Al-Quran Surat Yang diberi Nama Nama Nabi Dan di surat itu Hanya fokus Membahas Satu Nabi saja Hanya ada dua surat Surat Yusuf Dan surat Nuh Yang lainnya Silahkan diperiksa Surat Muhammad Apakah dalam surat itu Hanya disebutkan Kisah tentang Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Saja Tidak Dalam surat Ibrahim Apakah dalam surat itu Hanya menceritakan Tentang kisah Nabi Ibrahim Saja Tidak Dalam surat Hud Dalam surat Yunus Dan yang lainnya Apakah hanya tentang mereka Tidak Kecuali surat Yusuf Ya Dari awal hingga akhir Semuanya adalah Tentang kisah Perjalanan hidup Nabi Yusuf Alaihi wasallam Dan surat Nuh Dari awal hingga akhirnya Semua tentang Kisah perjalanan hidup Dan da'wah Nabi Nuh Alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala Mendengar doa Nabi Nuh Alaihi wasallam Inni da'autu qawmi Layla wa nahara Ya Allah Aku da'wah Mengajak umatku Kepada Tawil'id Siang dan malam Wa inni Mereka dengan baju Mereka dengan baju-baju mereka Dan mereka Sombong Sombong Sombongnya Angkuh Seangkuh Angkuhnya Fakultu staghfiru rabbakum Ya Allah Ya Allah Jangan sisakan Di antara mereka Satu rumah pun Akibat mereka berbuat Kesirikan Mereka mencampakkan Tuntunan Nabi Nuh Alaihi wasallam Allah banjirkan Mereka semua Tenggelam Seluruhnya Makanya Nabi Nuh Alaihi wasallam Disebut sebagai Abu'l-Bashar Al-Thani Bapaknya Para manusia Yang kedua Bapak manusia Yang pertama Adalah Nabi Adam Alaihi wasallam Bapak manusia Yang kedua Adalah Nuh Mengapa disebut demikian Karena saat itu Tidak tersisa Satu rumah pun Kecuali Terbawa Oleh banjir Yang selamat Hanyalah mereka Yang berada Di atas Bahtera Bersama Nabi Nuh Alaihi wasallam Inilah keselamatan Makanya Bahteranya Nabi Nuh Itu seringkali Diungkapkan Dengan Safinatun Najah Bahtera Yang membawa Mereka Kepada keselamatan Kenapa Mereka bisa selamat Tauhid Karena mereka Bertauhid Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi saat mereka Mencampakkan Tauhid Mereka Mengabaikan Tauhid Mereka Melalaikan Tauhid Membiarkan syirik Terjadi Dimana-mana Dengan berbagai Bentuknya Apakah syirik Besar Ataukah syirik Kecil Yang jika dibiarkan Akan berubah Menjadi syirik Besar Mereka Biarkan Tidak 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 ada Penjelasan Kepada Umat manusia Tidak ada Kewaspadaan Bagi mereka Disampaikan Jangan sampai Jaminan Keselamatan Tersebut Dicabut Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Hadirin Yang dimuliakan Allah Azza wa Jal Syirik Adalah Sesuatu Yang Sangat Dimurkahi Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sangat Dimurkahi Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Tidak Pernah Mengizinkan Membolehkan Memberikan Keringanan Sedikitpun Untuk Perihal Kesirikan Boleh Dicatat Di dalam Surat An-Nisa Ayat 48 Surat An-Nisa Ayat 48 Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Inna Allah La Yaghfiru An Yushraka Bih Wa Yaghfiru Maduna Thalika Liman Yashak Wa May Yushrik Billah Fa Qad Iftara Ithman Azim Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak Mengampuni Dosa Kesirikan Dan Allah Mengampuni Dosa Selain Kesirikan Bagi Yang Allah Kehendaki Dan Barang Siapa Yang Berbuat Syirik Kepada Allah Maka Ia Telah Melakukan Dosa Yang Paling Besar Allah Murka Sama Syirik Saya Berikan Gambaran Bapak Sekalian Ini Ibu Ibu Terlihat Ada Dua Orang Si A Dan Si B Si A Melakukan Dosa Si B Melakukan Dosa Tapi Dosanya Si A Jenis Syirik Dosanya Si B Bukan Syirik Dosa Besar Yang Lain Mungkin Mencuri Mungkin Berzina Mungkin Minum Khamer Mungkin Makan Riba Ini Syirik Ini Bukan Syirik Dosa Besar Ini Meninggal Dunia Sebelum Bertaubat Dari Kesirikannya Ini Meninggal Dunia Sebelum Bertaubat Dari Dosa Besarnya Bagi Si A Tidak Terbuka Peluang Ampunan Allah Bagi Si B Masih Ada Peluang Ampunan Allah Jika Allah Berkehendak Itulah Makna Firman Allah Dalam Ayat 48 Surat An-Nisa Tadi Allah Tidak Akan Memberikan Ampunan Kepada Seorang Hamba Yang Meninggal Dunia Sebelum Bertaubat Dari Kesirikannya Ustaz Ustaz Kalau Ada Yang Sudah Berbuat Kesirikan Tapi Dia Sempat Bertobat Sebelum Meninggal Dunianya Apakah Juga Berlaku Baginya Ayat 48 An-Nisa Ini Tidak Karena Tobat Dapat Menutup Dan Menghapus Apa Yang Terjadi Sebelumnya Seperti Rangkaian Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Surat Al-Furqan Tentang Ibadur Rahman Ayat 63 Sampai 77 Itu Serangkaian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjelaskan Tentang Ibadur Rahman Hamba Hamba Yang Dikasihi Oleh Allah Rahman Hamba Hamba Yang Dicintai Oleh Allah Rahman Salah Satu Di Antaranya Adalah Karakteristik Hamba Ibadur Rahman Adalah Yang Tidak Berbuat Syirik Sedikitpun Kepada Allah Tidak Membunuh Jiwapun Yang Diharamkan Untuk Dibunuh Dan Tidak Berzina Siapa Yang Melakukannya Maka Dia Mendapatkan Dosa Yang Besar Kemudian Allah Lanjutkan Ilamat Tab Kecuali Yang Bertaubat Bertaubat Dari Syirik Bertaubat Dari Pembunuhan Bertaubat Dari Zina Ilamat Tab Kecuali Yang Bertaubat Wa Aman Kemudian Mengiringi Tawbatnya Dengan Iman Wa Amila Amalan Salihah Dan Mengiringinya Dengan Amal Yang Salih Fa Ula'ika Yubadzil Allahu Sayyiatihim Hasanat Maka 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 Akan Menggantikan Catatan Keburukan Mereka Dengan Catatan Kebaikan Kembali Kepada Ayat 48 Surat An-Nisa Tadi Hadirin Sekali Jika 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 seorang Hamba Meninggal Dunia Dalam Keadaan Belum Bertaubat Dari Dosa Jenis Syirik Meninggal Dunia Sebelum Bertaubat Dari Dosa Jenis Syirik Allah Tidak Bukakan Peluang Ampunan Tapi Kalau Ada Dosa Selain Syirik Peluang Ampunan Masih Ada Bagi Yang Allah Kehandaki Seluruh Dosa Selain Syirik Pelakunya Meninggal Dunia Sebelum Bertaubat Dari Dosa Tersebut Dia Masih Punya Peluang Mendapatkan Ampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jika Allah Berkehendak Intinya The Point Pointnya Adalah Keselamatan Yang Membawa Sejumlah Kecil Bersama Nabi Nuh Alaihis Salam Di atas Safinatun Najah Karena Mereka Bertauhid Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mereka Bertauhid Kepada Allah Maka Allah Selamatkan Mereka Mereka Syirik Meninggalkan Tauhid Membiarkan Tauhid Tercampur Aduk Dengan Kesyirikan Maka Keselamatan Tersebut Dicabut Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lebih Lebih serius Dari Ayat 48 Dalam Surat An-Nisa Adalah Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Surat Al-Ma'idah Ayat 72 Tadi Surat An-Nisa Ayat 48 Boleh Dicatat Al-Ma'idah Ayat 72 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Sesungguhnya Barang siapa Berbuat syirik Kepada Allah Maka Allah Haramkan Baginya Surga Ya Allah Diharamkan Oleh Allah Pelaku syirik Masuk ke dalam Surga Pelaku syirik Yang belum Sempat Bertaubat Pada saat Ajalnya Tiba Tapi kalau Seseorang Meninggal dunia Dulu Pernah Berbuat syirik Namun Ia sudah Bertaubat Maka Seperti yang Tadi Disampaikan Serangkaian Ayat Dalam Surat Al-Furqan Ayat 63 Sampai Terakhir 77 Taubat Menutup Menghapus Dosa-dosa Yang terjadi Sebelumnya Tapi kalau Belum Bertaubat Ya Allah Ini loh Selain Surat An-Nisa 48 Surat Al-Ma'idah 72 Siapa yang Berbuat syirik Kepada Allah Allah Haramkan Baginya Surga Kalau diharamkan Surga Terus Tempatnya Dimana Tempatnya Adalah Di neraka Tidaklah orang-orang Yang berbuat Kezaliman Memiliki Penolong Tidak selamat Dia Tidak akan Ada penolong Yang dapat Menolongnya Orang-orang Yang berbuat Kesirikan Diungkapkan Oleh Allah Sebagai orang-orang Yang berbuat Zalim Seperti tadi Surat Luqman Ayat 13 Sesungguhnya Kesirikan Adalah Kezaliman Yang besar Allah Tegaskan Al-Ma'idah Ayat 72 Orang-orang Yang berbuat Zalim Dengan Jenis Kesirikan Mereka Tidak akan Mendapatkan Penolong Sedikit Subhanallah Hadirin Yang dimuliakan Allah Subhanahu Ta'ala Maka Kalau kita Benar-benar Mencari Keselamatan Kita Mencari Keamanan Yang Dijamin Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jaminan Allah Pastilah Benar Jaminan Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Pastilah Wahyu Dan Kebenaran Ambil Hakikat Keselamatan Jaminan Keselamatan Itu Dengan Cara Menjaga Stabilitas Tauhid Jaga Tauhid Dan Jangan Sampai Sedikitpun Kita Membiarkan Kesirikan Terjadi Tidak Dalam Ucapan Tidak Dalam Keyakinan Tidak Dalam Perbuatan Semuanya Harus Bersih Steril Dari Ucapan Dari Keyakinan Dan Dari Amal Perbuatan Kadang-kadang Kalau kita Coba Renungi Di Keseharian Kita Misalnya Saat Kita Sakit Sakit Tertentu Kemudian Kita Minum Obat Alhamdulillah Allah Berikan Kesembuhan Saat Sakit Yang Sama Terulang Kembali Maka Kita Berpikir Mencari Obat Yang Sama Waktu Itu Dicari 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 Tidak Dapat Mengkonsumsi Obat Yang Lain Ternyata Tidak Langsung Allah Berikan Kesembuhan Dibisikkan oleh Kesembuhan Kesembuhan Diminta Dari Siapa Dari Allah Bukan Bergantung Mendapatkan Kesembuhan Mengharapkan Kesembuhan Dari Obat Disadari Atau Tidak Ini Adalah Bagian Bagian Yang Akan Menggoreskan Kesirikan Waliyadzubillah Di Dalam Kalbu Kita Ini Amalannya Di Hati Makanya Yang Kayak Gini Gini Dibersihkan Oh Iya Juga Iya Bagaimana Saya Bisa Terselamatkan Dari Yang Seperti Itu Belajar Per Dalam Tauhid Per Dalam Tauhid Tiket Kita Masuk Kedalam Surga Adalah Bertauhid Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jaminan Kita Mendapatkan Keselamatan Yang Hakiki Adalah Dengan Bertauhid Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya Allah Nukilkan Di Dalam Al-Quran Ungkapan Nabi Ibrahim Alayhi Salam Nabi Ibrahim Alayhi Salam Pernah Berkata Dan Perkataan Beliau Diabadikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Dalam Al-Quran Bisa Dilihat Dalam Surat As-Syu'ara Surat As-Syu'ara Itu Surat Yang Kedua Puluh Enam Dari Ayat 78 Sampai 82 Ini Semuanya Awalnya Adalah Ungkapan Perkataan Nabi Ibrahim Alayhi Salam Yang Diabadikan Oleh Allah Dalam Al-Quran Apa Yang Diungkapkan Oleh Nabi Ibrahim Alladhi Khalaqani Fahuwa Yahdin Dialah Allah Yang Menciptakanku Dan Memberikan Hidayah Petunjuk Bagiku Dan Dialah Allah Yang Memberikan Aku Makan Dan Memberikan Aku Minum Kemudian Selanjutnya Dan Bila Aku Sakit Dialah Yang Menyembuhkanku Sekedar Berbagi Tips Kepada Hadirin Dan Havirat Para Orang Tua Ayah Ibu Atau Kakek Dan Nenek Misalnya Ada Cucu Saat Mereka Sakit Tanamkan Tauhid Pada Diri Kita Tanamkan Tauhid Pada Anak Cucu Keturunan Kita Sakit Apa Sakit Apa Sayangku Dadahnya Sesak Pak Misalnya Perutnya Sakit Pak Pusing Berat Sekali Pak Pegang Bagian Sakit Itu Bacakan Al-Fatihah Dan Minta Kesembuhan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadikan Dia Bergantung Pertama Kali Kepada Allah Obat Itu Nanti Terkadang Sebagian Orang Tua Karena Kepanikannya Dia Sadar Atau Tidak Dia Seakan Akan Menanamkan Kepada Anaknya Jenis Luka Tertentu Jenis Sakit Tertentu Obatnya Adalah Ini Buru-buru Berikan Maka Beres Sakitnya Ini Subhanallah Yang Berikan Ujian Sakit Adalah Allah Yang Berikan Kesembuhan Hanyalah Allah Seorang Ibu Sedang Masak Kena Minyak Panas Reflek Yang Keluar Dari Mulutnya Dibacakan Dulu Di Rukiah Dulu Dengan Ayat Allah Subhanahu Dia Berdoa Dia Bacakan Surat Al-Fatihah Dia Rukiah Terlebih Dahulu Kemudian Baru Dia Oleskan Apa Itu Obat Dan Seterusnya Ustaz Bisa Enggak Bareng-bareng Diberi Penanganan Sambil Berdoa Tidak Masalah Ini Urusannya Urusan Sudah Kalbu Selama Dia Yakin Bahwa Ujian Sakit Tersebut Datang Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Allah Satu-satunya Yang Memberikan Kesembuhan Maka Ia Terselamatkan Dalam Batasan Tauhid Sebagian Orang tua Lagi Karena Mungkin Belum Tahu Begitu Ya Pak Ingin Memberikan Arahan Kepada Anaknya Tapi Dengan Cara Menakut Nakuti Anak Eh Makan Makan Kalau Nggak Makan Nanti Datengin Setan Subhanallah Eh Cepat Tidur Tidur Matikan Lampunya Nanti Kalau Nggak Cepat Tidur Dibawa Sama Genduru Bukannya Fitrah Si Anak Ini Dijaga Dalam Tauhid Justru Diberikan Virus Virus Semacam Ini Akhirnya Dia Takut Kepada Setan Maka Jangan Salahkan Orang Lain Kalau Anak Ini Tumbuh Dewasa Dalam Keadaan Lebih Takut Kepada Setan Daripada Meyakini Kebesaran Perlindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Kenyataan Kadang-kadang Anak Kita itu Alhamdulillah Dijaga Baik-baik Tauhidnya Kemudian Dia Sekolah Di Sekolah Dia dapat Yang kayak Gitu Cerita Serem Yang awalnya Tidak pernah Ada masalah Lama-lama Kalau disuruh Ambil Korek Api Di Dapur Dalam Keadaan Mati Lampunya Takut Kenapa Takut Ada Setan Dimana Setannya Bingung Juga Dia menjelaskan Sudah Ada Takut Terlebih Dahulu Kepada Setan Disini Peran Kita Sebagai Orang Tua Nah Setan Itu Ada Memang Tidak Terlihat Tapi Ketahuilah Setan Itu Tidak Memiliki Kemampuan Apapun Kalau Seorang Hamba Dilindungi Oleh Allah Ayo Kita Hadapi Setan Itu Dengan Meminta Perlindungan Kepada Allah Dijaga oleh Allah Begitu Kadang-kadang Di dalam Dinamika Kehidupannya Di Sendi-sendi Kehidupan Ada Hal-hal Yang Kecil Tetapi Ketika Kita Tidak Perhatikannya Boleh Jadi Tauhid Kita Terkontaminasi Jangan Ayo Terus Belajar Tentang Tauhid Banyak Pembahasannya Banyak Sekali Belajari Tentang Tauhid Bagaimana Semestinya Seorang Hamba Betul-betul Bergantung Bersimpuh Kembali Berharap Takut Tunduk Patuh Hanya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Itu Adalah Cerminan Tauhid Dijaga Catatan Kesyirikan Maka Insyaallah Ujungnya Akan Berada Masuk Kedalam Surga Sebaliknya Siapa Yang Menjumpai Allah Dia Masih Memiliki Catatan Syirik Sebelum Ia Bertawab Kepada Allah Maka Dia Akan Masuk Kedalam Neraka Begitu Besar Begitu Urjen Urusan Tauhid Sehingga Di dalam Perspektif Hukum Agama Islam Mencari Hakikat Keselamatan Di dunia Sebelum Di akhirat Kelak Yang paling Utama Adalah Bertauhid Kepada Allah Jalla Wa'ala Jauh Dari Segala Bentuk Kesyirikan Dan Ketika Seorang Hamba Berbuat Kesyirikan Maka Kesyirikan Yang dilakukannya Itu Akan Menyebabkan Seluruh Amalnya Gugur Ngeri Banget Ini Kalau Seorang Hamba Melakukan Kesyirikan Belum Bertawab Saat Ajalnya Tiba Di akhirat Amal Kebaikannya Gugur Ekstrim Benar Ustaz Inilah firman Allah Subhanahu Wa'Ta'ala Allah Yang memiliki Segala Hukum Hukumnya Di atas Segala Bentuk Hukum Keadilan Yang dimiliki Oleh Allah Subhanahu Wa'Ta'ala Adalah Keadilan Yang Absolut Maka Di dalam Ketetapan Hukum Allah Subhanahu Wa'Ta'ala Seorang Hamba Yang Melakukan Kesyirikan Dia Tidak Bertawab Dari Kesyirikannya Dia Menjumpai Allah Subhanahu Wa'Ta'ala Dalam Keadaan Amal Kebaikannya Hilang Gugur Allah Subhanahu Wa'Ta'ala Berfirman Dalam Surat Al-Furqan Ayat 23 Kami akan Hadirkan Semua Yang Mereka Amalkan Namun Kami Jadikan Itu Semua Haba' Amman Thurqan Debu Yang Beterbangan Kita Kalau Melihat Ada Sinar Matahari Begitu Biasanya Di Trik Tersebut Kita Melihat Ada Yang Beterbangan Kecil-kecil Habak Mantur Sekecil Itu Beterbangan Hilang Diterpa Oleh Angin Begitulah Nasib Amal Kebaikan Orang Yang Menutup Hayatnya Belum Bertobat Dari Syirik Ngeri Gugur Maka Jaga Tauhid Jaga Tauhid Jaga Tauhid Itulah Hakikat Keselamatan Kita Hadirin Yang Dimulyakan Allah Subhanahu Wa'Ta'ala Kemudian Catatan Terakhir Dalam Poin Pertama Ini Kita Punya Dua Poin Yang Pertama Adalah Tauhid Catatan Terakhir Dalam Poin Yang Pertama Yaitu Tauhid Ini Adalah Istiqamah Untuk Kita Mendapatkan Jaminan Keselamatan Hakikat Keselamatan Dari Allah Subhanahu Wa'Ta'ala Maka Kita Harus Istiqamah Apa Itu Artinya Istiqamah Komitmen Dan Allah Subhanahu Wa'Ta'ala Tidak Toleh Kanan Toleh Kiri Tidak Gampang Terpengaruh Dengan Pengaruh Ini Pengaruh Itu Lurus Terus Jalan Lempeng Terus Di Di Atas Jalan Allah Subhanahu Wa'Ta'ala Yang Lurus Meskipun Mungkin Ujiannya Berat Tantangannya Berat Bersabar Karena Dengan Istiqamah Dan Kesabaran Kita Di Atas Jalan Kebenaran Allah Subhanahu Wa'Ta'ala Akan Memberikan Kita Jaminan Keselamatan Dan Keamanan Allah Berfirman Dalam Surat Al-Ah'af Surat Al-Ah'af Ayat 13 Dan 14 Sesungguhnya Orang-orang Yang berkata Rabb kami Adalah Allah Sudah Dapat Hidayah Mengikrarkan Keimanannya Kepada Allah Kemudian Mereka Istiqamah Konsisten Terus Istiqamah Dan ini yang berat Istiqamah Itu berat Doa yang Paling Banyak Dipanjatkan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Adalah Ya Allah Ya Allah Yang membolakbalikan Hati Teguhkan Hatiku Di atas Agamamu Siapa yang Banyak Membacakan Doa ini Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Padahal Andai Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Tidak Membacanya Apakah Allah Akan Membiarkan Beliau Tersimpang Arah Beliau Masum Andai Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Tidak Berdoa Dengan Doa Ini Apakah Allah Akan Membiarkannya Tergelincir Dalam Kesyirikan Atau Kemahsiatan Abadan Wallah Gak Mungkin Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Itu Masum Namun Mengapa Beliau Banyak Berdoa Memo'on Keteguhan Hati Di atas Agama Allah Beliau Ingin Mengajarkan Kita Kalau Beliau Saja Yang Sudah Dijamin Jalannya Selamat Di dunia Bahagia Tempatnya Di akhirat Di dalam Surga Tapi Beliau Banyak Membaca Doa Ini Bagaimana Dengan Umatnya Yang Tidak Lebih Baik Daripada Beliau Ya Allah Yang Membolak Balikan Hati Teguhkan Hatiku Di atas Agamamu Teguhkan Hatiku Di atas Agamamu Saya sudah Baik Belasan Tahun Saya berada Di majelis Ilmu Ngaji Saya Kalau Kemana Mana Pakai Baju Muslim Pakai Peci Pakai Songkok Saya Berjenggot Mushaf Selalu Ada Di dalam Saku Saya Mushaf Ada Di aplikasi Handphone Saya Saya Orang Baik Teman Teman Saya yang Rajin Ngaji Ke Masjid Kepengajian Siapa yang Bisa Menjamin Siapa yang Bisa Menjamin Jangankan Untuk Orang Lain Untuk Dirinya Sendiripun Dia Tidak Bisa Menjamin Maka 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 Nabi Mengajarkan Kepada Kita Beliau Yang Sudah Dijamin Lurus Dan Tempatnya Di Surga Saja Banyak Membaca Doa Ini Apalagi Kita Maka Istiqamah Itu Berant Oleh Sebab Itu Pula Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Balasan Bagi Hamba Hamba Yang Istiqamah Dengan Balasan Yang Luar Biasa Besar Sesungguhnya Orang-orang Yang Mengucapkan Mengikrarkan Keimanannya Rabb kami Adalah Allah Selanjutnya Mereka Istiqamah Allah Menyatakan Mereka Tidak Akan Merasakan Takut Di Dunia Ini Dan Mereka Tidak Merasakan Sedih Di Akhirat Allahu Akbar Kita Hidup Di Dunia Cari Apa Cari Fulus Cari Jabatan Cari Kedudukan Sekedar Senang-senang Buktinya Berapa Banyak Orang Yang Fulus Banyak Tapi Kecemasan Selalu Menghantui Dirinya Gelisah Terus Dan Bukan Tenang Orang-orang Yang Tajir Tapi Jauh Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bukan Tenang Mereka Tersiksa Justru Dengan Kekayaannya Sendiri Ini Harus Dijaga Ini Harus Diasuransikan Ini Harus Dikelola Begini Begitu Jangan Sampai Rugi Ini Harus Begini Ini Harus Begitu Setiap Saat Dia Akan Cemas Beda Dengan Seorang Hamba Yang Punya Keimanan Tinggi Kepada Allah Subhanahu Maka Orang-orang Yang Beriman Kepada Allah Dia Ikrarkan Keimanannya Selanjutnya Ia Berupaya Untuk Istiqamah Allah Berikan Jaminan Mereka Tidak Diberikan Rasa Takut Mereka Tidak Dibiarkan Memiliki Rasa Takut Tidak Pula Mereka Merasakan Sedih Mereka Itulah Para Penghuni Surga Sebagai Balasan Terhadap Apa Yang Dahulu Mereka Kerjakan Di Dunia Serupa Tapi Tak Sama Dengan Ayat 13 14 Dalam Surat Al-Ahqaf Adalah Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Surat Fussilat Boleh Dicatat Fussilat Ayat 30 Serupa Tapi Tak Sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Sesungguhnya Orang-orang Yang Mengucapkan Mengikrarkan Imannya Berkata Rabbun Allah Rabb kami Adalah Allah Kemudian Mereka Istiqamah Tatanazzal Alayhim Al-Malaikatu Al-Latakhafu Wa La Tahzanu Akan Turun Banyak Malaikat Kepadanya Memberikan Jaminan Jangan Takut Jangan Sedih Wa Abshiru Biljannati Allatikuntum Tu'adun Ambillah Kabar Gembira Berupa Surga Yang Telah Allah Janjikan Bagi Kalian Allahu Akbar Maka Istiqamah Di atas Tauhid Istiqamah Di atas Agama Dan Ketaatan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mereka Tidak Akan Merasakan Sedih Mereka Tidak Akan Merasakan Cemas Dan Takut Mereka Senantiasa Beriman Kepada Allah Mereka Senantiasa Bertakwa Kepada Allah Jalla Wa Ala Hadirin Dan Hadirat Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Poin Yang kedua Poin Penting Yang kedua Untuk Mendapatkan Keselamatan Hakiki Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Berakhlak Mulia Memiliki Amalan Amalan Rahasia Antara dirinya Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Diriwayatkan Oleh Al-Imam Ahmad Diriwayatkan Pula Oleh Al-Imam Tirmidhi Dengan Sanad Yang Hasan Dari Sahabat Mulia Uqbah Bin Amir Uqbah Bin Amir Radiyallahu Anhu Bahwa Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ditanya Oleh Para Sahabatnya Ya Rasulullah Manna Jatuh Wahai Rasul Apa itu Hakikat Keselamatan Jadi Tadi Sudah Dijelaskan Ayatnya Hadithnya Tafsir Antara Satu Ayat Dengan Ayat Yang Lain Bahwa Untuk Mendapatkan Hakikat Keselamatan Kunci Utamanya Adalah Tauhid Ini Poin Satu Poin Yang Kedua Untuk Mendapatkan Keselamatan Ada Tuntunan Akhlaq Yang Mulia Berakhlaq Dengan Akhlaq Yang Mulia Ada Amalan Amalan Rahasia Antara Dirinya Dengan Allah Dia Berusaha Untuk Tidak Diketahui Oleh Orang Lain Sebagai Catatan Kebaikan Di Sisi Allah Seorang Sahabat Pernah Bertanya Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Rasul Allah Manna Jatuh Wahai Rasul Apa Itu Hakikat Keselamatan Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Menjawab Dengan Tiga Hal Amlik Alaika Lisanak Riwayat Yang lain Menyebutkan Amsik Kekanglah Lidahmu Lisanmu Jaga Satu Hendaklah Rumahmu Meluas Bagimu Nanti Ini Dijelaskan Wal Tabki Ala Khatiatik Dan Hendaklah Engkau Menangisi Dosa Kesalahan Tiga Tadkala Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Ditanya Tentang Hakikat Keselamatan Beliau Menjawab Dengan Tiga Menjaga Mengontrol Mengekang Lisan Banyak Juru 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 bicara Kita Seringkali Kita Tidak Bersuara Tapi Kemudian Terwakili Dengan Gerakan Jari Jemari Juru Bicara Kita Dan Yang Cukup Ironis Memprihatinkan Sebagian Orang Jauh Lebih Dekat Dengan Gadgetnya Daripada Bahkan Dengan Pasangan Hidupnya Sama Suami Atau Istrinya Berapa Kejadian Kami Ketahui Ada Seseorang Tergesa Ingin Berangkat Menuju Pekerjaannya Terjebak Dalam Macet Dia ingat Bahwa Handphonenya Tertinggal Dia Balik Harus Ambil Handphone Dulu Jangan Sampai Ketinggalan Balik Meskipun Resikonya Adalah Terlambat Dan terjebak Dalam Macet Lagi Konsekuensi Berikutnya Dia gak Apa-apa Berikan Segala Alasan Meskipun Berbohong Kepada Atasannya Yang penting Selama Bekerja Dia tetap Didampingi Oleh Gadgetnya Sekali Waktu Orang Yang Sama Entah Karena Ketergesa-gesaan Atau Apa-apa Istrinya Yang Tertinggal Handphonenya Enggak Dia Telepon Istrinya Susul Saja Subhanallah Istrinya Gak bakal Dia balik Untuk Jemput Istrinya Suruh Nyusul Jadi Sebetulnya Mana yang Lebih Spesial Gadgetnya Atau Istrinya Gadgetnya Tertinggal Dia balik Pak Meskipun Dia Beresiko Terjebak Macet Terlambat Pekerjaan Banyak Waktu Terbuang Dia Tetap Balik Untuk Ambil Gadgetnya Istrinya Tertinggal Enggak Masalah Istri Bisa Nyusul Nyusul Ya Dia Merasa Penang Enggak Masalah Fenomena Yang Lain Bangun Tidur Bangun Tidur Siapa Yang Pertama Kalian Terpikir Masih Gelap Mau Istrinya Hilang Enggak Urusan Yang Penting Gadgetnya Ketemu Atau Istrinya Ada Tapi Hidup Atau Tidak Bernafas Atau Tidak Jantungnya Normal Tidak Enggak Dia Lihat Yang Penting Handphone Dia Akan Menyesal Kalau Ketiduran Lupa Ngecas Batere Aduh Kenapa Semalam Setelah Ini Saya Harus Beli Powerbank Itu Semua Dalam Perhatian Untuk Gadget Ternyata Ini Berfungsi Sebagai Juru Bicara Di Zaman Sekarang Kita Dan Subhanallah Berapa Banyak Orang Yang Tergelincir Disebabkan Gadgetnya Menjadi Perwakilan Dalilisannya Ya Akhi Pukti Wallahi Jaga Lisan Kita Jaga Gadget Kita Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Ditanya Apa Hakikat Keselamatan Beliau Menjawab Amsik Alaika Lisanak Jaga Lisanmu Zaman Sekarang Lisannya Diam Tak Bersuara Juru Bicaranya Angkat Bicara Maka Jaga Ini Apa Yang Akan Menjadi Komentar Kita Terus Sama Di Medsos Pertimbangkan Terlebih Dahulu Karenanya Imam Syafi'i Rahimah Allah Berkata Seandainya Seseorang Itu Sadar Bahwa Setiap Satu Huruf Dari Ucapannya Akan Diminta Pertanggungjawabannya Di Hadapan Allah Dia Akan Berfikir Puluhan Kali Sebelum Berucap Diriwayatkan Oleh Al-Bukhari Dan Muslim Dari Abu Hurairah Radiyallahu Anhu Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Innal Abdala Yatakallam Bikalimatin La Yulqilaha Balan Alqallahu Biha Finnari Ab'adama Bainal Mashriqi Wal Maghrib Sungguh Seorang Hamba Bertutur Kata Dengan Satu Kata Satu Kata Bukan Satu Kalimat Dalam Bahasa Arab Bikalimatin Itu Bahasa Arab Tapi Dalam Bahasa Kita Kata Kata Dalam Bahasa Indonesia Terjemahan Bahasa Arab Itu Kalimatun Kalimat Dalam Bahasa Indonesia Bahasa Arab Itu Jumlatun Kata Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Sungguh Seorang Hamba Berucap Dengan Satu Kata Dia Tidak Hiraukan Apakah Ucapan Itu Dicintai Allah Dibenci Allah Dia tidak Hiraukan Pokoknya Asal Jeplak Saja Asal Bunyi Saja Dia Dia Bicara Ternyata Allah Murka Dengan Ucapannya Tersebut Dan Disebabkan Itu Allah Akan Lemparkan Ia Di Neraka Sejauh Lemparan Antara Timur Dan Barat Ada Yang Pernah Ngukur Ujung Timur Ujung Barat Ada Yang Pernah Ngukur Sekuat Kuatnya Orang Lempah Apakah Lemparan Itu Bergulir Satu hari 24 jam Paling Hitungan Detik Sekuat Kuatnya Orang Lempar 20 Detik Jatuh Katakan Satu Menit 60 Detik Jatuh Berapa Jaraknya Masih Bisa Dihitung Maka Bayangkan Bagaimana Sebuah Lemparan Bergulir Dari Ujung Ufuk Barat Sampai Ujung Ufuk Timur Allah Murka Kepada Satu Kata Yang Diucapkan Seorang Hamba Akibatnya Hamba Tersebut Dilemparkan Kedalam Neraka Jauhnya Lemparan Dalam Neraka Itu Sejauh Ufuk Timur Dan Ufuk Barat Ya Allah Ini bukan Sesuatu Yang Remeh Besar Inilah Hakikat Keselamatan Manakala Kita Mampu Menjaga Mengontrol Ucapan Kita Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Memberikan Keselamatan Padanya Sahabat Yang Lain Bertanya Wahai Rasulullah Apa Yang Paling Banyak Memasukkan Manusia Kedalam Surga Beliau Menjawab Taqwa Allah Wahusnul Khuluq Bertakwa Kepada Allah Dan Berakhlak Mulia Sahabat Itu Tidak Puas Tanya Lagi Lantas Apa Yang Paling Banyak Memasukkan Manusia Kedalam Neraka Yang Paling Banyak Memasukkan Manusia Kedalam Neraka Adalah Lubang Mulutnya Dan Lubang Kemaluannya Lubang Mulut Kita Lubang Kemaluan Kita Itulah Yang Paling Banyak Memasukkan Manusia Kedalam Neraka Hadith Ini Sahih Diriwayatkan Oleh Abu Dawud Ngeri Ya Ikhwah Ngeri Maka Kalau bertanya Saya Kalau Mau Selamat Gimana Amsik Aleyka Lisan Jaga Lisan Dan Semua Yang Menjadi Juru Bicaranya Jaga Jangan Gampang Berkomentar Berstatement Yang Kita Nanti Tidak Bisa Mempertanggungjawab Makanya Dihadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya Nabi Bersabda Siapa yang Beriman Kepada Allah Dan Hari Akhir Hendaklah Ia Bicara Yang Baik Atau Diam Bicara Yang Baik Atau Diam Kalau Dalam Bahasa Indonesia Itu Ada Ada Apa Ya Pepatah Atau Apalah Namanya Mulutmu Harimau Gara Gara Ucapan Seseorang Bisa Kena Bumerang Dirinya Sendiri Demikian Lah Ucapan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ucapan Bisa Menyebabkan Engkau Diperosokkan Kedalam Neraga Jahannam Lemparan Yang Lebih Jauh Daripada Ujung Ufuk Timur Sampai Ufuk Barat Jauh Berarti Gara Gara Satu Kata Sementara Banyak Orang Wey Castis Custis 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 Bukan Satu Kata Lagi Castis Cus Atas Nama Agama Atas Nama Islam Atas Nama Dirinya Sebagai Seorang Da'i Misalnya Dia Tidak Memperhatikannya Demi Allah Bapak dan Ibu Sekalian Sejak awal Kita berada Di majlis ini Saya Orang Yang Paling Banyak Berbicara Dan Demi Allah Setiap Kata Yang Saya Ucapkan Harus Saya Pertanggungjawabkan Kelak Di hadapan Allah Bukan Mudah Urusannya Bukan Ustaz Antum Kan Pernah Belajar Agama Yang Sudah Sekarang Ceramah Subhanallah Bagi Seorang Da'i Yang Takut Kepada Allah Subhanallah Urusannya Bukan Sekedar Ceramah Betul-betul Dia akan Mempertanggungjawabkan Setiap Ucapannya Di hadapan Allah Subhanallah Bahkan Kalaupun Yang Diucapkannya Benar Ada Sisi Lain Yang Dimintakan Pertanggungjawaban Yang Subhanallah Maka Kita Semua Berlindung Diri Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dari Ketergelinciran Umohon Ampun Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dari Setiap Dosa Perbuatan Dan Kemaksiatan Karena Kita Ingin Selamat Kita Betul-betul Ingin Masuk Kedalam Surga Tanpa Harus Disentuh Terlebih Dahulu Oleh Jilatan Api Neraka Kita Ingin Surga Saja Langsung Wa Qina Azaban Nari Allah Lindungi Kami Dari Api Neraka Gak Mau Kami Maka Kunci Keselamatan Yang Berkaitan Dengan Akhlak Adalah Menjaga Lisan Yang Kedua Tentang Lisan Sebetulnya Banyak Tapi Cukup Insya Allah Yang Kedua Adalah Hendak Rumahmu Meluas Bagimu Sebagian Orang Memahami Bahwa Maksudnya Adalah Buat Rumah Luas Luas Buat Rumah Besar-besar Bukan Itu Maksudnya Hendaklah Rumahmu Meluas Bagimu Artinya Hendaklah Engkau Berada Di Dalam Rumah Jika Engkau Di Luar Rumah Akan Terjatuh Dalam Kemaksiatan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sudah Diam-diam Di Rumah Meskipun Dia Berukuran Kecil Tetapi Jadikan Ia Luas Bagimu Karena Dengan Berada Di Rumah Bersama Istri Dan Anak Anak Engkau Akan Terjaga Dari Ketergelinciran Dosa Oleh Sebab Itu Disini Ayuhal Ikhwatul Kiram Dan Kepada Para Ummahat Para Akhawat Kami Sangat Menghimbau Agar Para Ummahat Benar-benar Menjadikan Rumah Mereka Adalah Surga Bagi Suami Dan Anak Anak Mereka Jadikanlah Diri Engkau Wahai Wanita Muslimah Sebagai Istri Yang Bisa Menjadikan Suamimu Betah Di Rumah Dan Bila Engkau Belum Menikah Wahai Wanita Muslimah Wahai Saudariku Para Calon Istri Para Calon Ibu Rumah Tangga Kelak Jika Engkau Menjadi Seorang Istri Jadilah Istri Yang Benar-benar Akan Menjadikan Rumahmu Sebagai Surga Bagi Suami Dan Anak Anak Mu Bukan Soal Ukuran Rumah Tapi Bagaimana Kita Bisa Memakmurkan Rumah Kita Dengan Ketaatan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Oleh sebab Itu Para Ikhwan Ini saya Lihat Nampaknya Memang ada Yang belum Menikah Ikhwan Ada yang Belum Menikah Kan Ya Banyak Ya Ikhwan Carilah Calon Isteri Yang Salihah Jangan Asal Cari Di Dunia Maya Saya Penasaran Pengen Kenalan Sama Maya Yang Mana Maya Sedemikian Punya Daya Tarik Orang Lebih Betah Di Dunia Maya Berjam Jam Lamanya Daripada Hadir Di Majlis Ilmu Subhanallah Yang Mana Ini Maya Kalau Dia Muslimah Saya Nasihati Subhanallah Cari Istri Yang Salihah Maka Allah Berfirman Fassalihah Tu Kanitah Istri Yang Saliha Itu Yang Kanitah Yang Menjalin Kedekatan Dirinya Kepada Allah Dengan Ketaatan Dijalannya Kanitah Hafizatul Lil Ghaib Bima Hafizal Allah Yang Bisa Menjaga Kehormatan Dan Hak Suaminya Terutama Saat Suaminya Sedang Tidak Berada Bersamanya Itulah Wanita Salihah Dan Wanita Salihah Itulah Yang Akan Menjadikan Kita Betah Di Rumah Istri Salihah Akan Menjadikan Kita Menemukan Surga Kita Di Dalam Rumah Kita Bisa Memandangnya Sebagai Wanita Yang Menyejukkan Pandangannya Wanita Wanita yang Selalu Tampil Setiap Waktu Sebagai Wanita Tercantik Bagi Suaminya Kecantik Tidak 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 Diberikan Kepada Yang Lain Dijaga Dan Diberikan Hanya Untuk Suaminya Spesial Perawatan Dirinya Hanya Untuk Suaminya Itulah Wanita Salihah Dan Wanita Salihah Itulah Yang Kelak Akan Membantu Kita Menjadikan Rumah Kita Itu Luas Bukan Luas Dari Sisi Ukuran Tapi Luas Karena Kita Bisa Menjadi Tenteram Hati Di Dalam Rumah Daripada Keluar Rumah Akan Terjatuh Dalam Kemaksiatan Dan Dosa Saya Buat Apa Di Luar Rumah Di Dalam Rumah Semua Terpenuhi Istri Cantik Saya Datang Selalu Dia Dalam Keadaan Cantiknya Coba Antum Bayangkan Kalau Antum Pulang Dari Pekerjaan Lelah Mencari Nafkah Ketuk Pintu Dibuka Oleh Istri Antum Sudah Cantik Dia Sudah Wangi Dia Sudah Siapkan Air Panas Buat Mandi Buat Minum Semua Sudah Tersedia Apa Perasaan Antum Sebagai Seorang Suami Masya Allah Buat Apa Saya Keluar Rumah Disini Sudah Saya Dapatkan Semua Diambil Tasnya Dipijatnya Dan Seterusnya Anak Anak Yang Sudah Terawat Semua Sudah Beres Mandi Dan Seterusnya Rumah Alhamdulillah Makanya Benar Kata Wahai Wanita Muslimah Menetaplah Kalian Di Dalam Rumah Kalian Dan Dalam Hadith Dijelaskan Oleh Nabi Sallallahu Ani Wasallam Seorang Wanita Itu Adalah Penjaga Pemelihara Di Rumah Suaminya Dan Untuk Anak Anak Dari Suaminya Maka Dia Wanita Tersebut Akan Diminta Pertanggung Jawaban Di Hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Rumah Dia Percantik Rumah Dia Percantik Dirinya Dia Percantik Anak Anak Dirawat Dijaganya Maka Suami Yang Mendapatkan Istrinya Seperti Ini Rumah Terurus Anak Terawat Kondisi Rumah Alhamdulillah Baik Baik Saja Dia Mendapatkan Rumah Luas Bukan Dari Sisi Ukuran Tapi Karena Dia Sejuk Pandangannya Teduh Kalbunya Melihat Keluarga Kecilnya Berada Di Atas Kebaikan Dan Ketakwaan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saat Kita Sakit Anaknya Segera Menghampiri Istrinya Menghampiri Dimana Yang dirasa Sakit Ayah Mas Mas Tanpa Mereka Diminta Mereka Akan Membacakan Al-Quran Membacakan Doa Diingatkan Yang sabar Ya Ayah Semoga Dengan Kesabaran Ayah Dosa-dosa Akan Terampuni Aduh Rasanya Mendapatkan Keluarga Seperti itu Sudah Saya Tidak Saya Keluar rumah Mau Liburan Satu Bulan Juga Di rumah Saja Saya Sudah Semua Yang Saya Butuhkan Sudah Saya Dapatkan Tenang Hati Saya Teduh Mata Saya Kenapa Karena Ada Istri Yang Salihah Karena Ada Anak-anak Yang Kurata A'yun Disini Peranan Istri Sangat Besar Para Istri Salihah Para Calon Istri Salihah Jadikanlah Rumah Kita Sebagai Rumah Yang Meluas Bagi Suami Suami Kita Kemudian Yang Terakhir Menjaga Lisan Menjadikan Rumah Luas Bagi Kita Karena Kita Tidak Perlu Berfikir Keluar Rumah Untuk Mencari Ketenangan Di Dalam Hati Yang Ketiga Adalah Wabki Ala Khati Atik Menangis Atas Dosa Dosa Kita Mungkin Gampang Menangis Karena Ditinggal Wafat Orang Yang Kita Cintai Bapak Kita Ibu Kita Rasanya Untuk Menangis Itu Mudah Mungkin Pasangan Hidup Kita Meninggal Dunia Karena Sakit Atau Anak Kita Buah Hati Kita Meninggal Dunia Karena Sakit Sedih Rasanya Meneteskan Air Mata Pertanyaan Yang Besar Harus Kita Jawab Adalah Berapa Kali Kita Sudah Meneteskan Air Mata Karena Takut Akan Ancaman Siksa Allah Disebabkan Dosa Dosa Kita Menangis Maka Di Dalam Hadith Disebutkan Aynan La Tamassuhu Man Nar Ada Dua Jenis Mata Yang Tidak Akan Disentuh Oleh Api Neraka Aynun Favat Khasyiat Allah Mata Yang Teralir Terlinang Air Matanya Karena Takut Kepada Allah Bakat Min Khasyiat Allah Ia Menangis Karena Takut Kepada Allah Yang Yang Kedua Adalah Aynun Tujahidu Fisa Billillah Mata Yang Terjaga Di Dalam Jalan Perjuangan Agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mata Seperti Itu Dua Mata Itu Mata Yang Tidak Akan Disentuh Oleh Api Neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Mungkin Kita Tidak Sedang Berada Di Zaman Perang Terutama Di Negeri Kita Tidak Sedang Menghadapi Musuh Dengan Masih Ada Kesempatan Semoga Mata Kita Termasuk Mata Yang Terjaga Dan Terlindungi Dari Ancaman Siksan Rakyat Allah Bagaimana Caranya Bakat Menangis Karena Takut Kepada Allah Menangis Karena Menyesali Dosa-dosa Yang Selama Ini Kita Lakukan Dan Satu Di Antara Tujuh Golongan Hamba Yang Kelak Akan Mendapatkan Naungan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Rajulun Seseorang Yang Menyendiri Namun Ia Bisa Menitikan Air Mata Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebisa Mungkin Istri Kita Nggak Tahu Suami Kita Nggak Tahu Anak Kita Nggak Tahu Menangislah Ya Allah Dosa Hamba Begitu Banyak Baru Saja Atau Yang Lalu Ya Allah Menangis Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menangisi Dosa Itulah Hakikat Keselamatan Bagi Seorang Allah Jika Ia Mampu Menangis Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Ia Berpeluang Besar Untuk Mendapatkan Keselamatan Yang Hakiki Tauhid Yang Terjaga Keutuhannya Steril Dari Segala Bentuk Kesyirikan Akhlak Yang Mulia Dan Rahasia Rahasia Ibadah Indah Antara Dirinya Dengan Allah Dia Jaga Lisannya Dia Lebih Betah Banyak Di Rumah Dan Dia Bisa Menangis Karena Takut Kepada Allah Atas Dosa Yang Dilakukannya Hadirin Dan Hadirat Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Kiranya Kebersamaan Kita Di Dalam Mengkaji Hakikat Keselamatan Di Dunia Dan Di Akhirat Kelak Semoga Bermanfaat Terutama Bagi Diri Kami Pribadi Dan Bagi Hadirin Hadirat Sekalian Rahimakum Allah Wallahu Ta'ala A'lamu Bissawab Wa Sallallahu Sallam Wa Baraka Ala Nabi Muhammad Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Wassalam Wa Akhiru Da'wana Anil Hamdulillahi Rabbil Alamin Baik Kesehatan Baik Kesehatan Kepada Bersambung Bersambung Ya Kepada Ibu Dan Ibu Bersambung Baik Dan Ketanyaan Cukup Bersambung Ya Kita Bersambung Bersambung Lagi Dan Mungkin Bisa Bersambung Bersambung Secara Keseluruhan Kita Bersambung Bersambung Kita Sudah Siap Ini Yang Sudah Masuk Di Pasang Singkat Di Whatsapp Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, saya ingin bertanya Bagaimana para wanita yang tidak punya suami Dan masih tetap berdandan dan melakukan perawatan tubuh Apakah ini akan menyembuhkan fitnah? Karena saya berpikir seorang wanita yang punya suami satu aja Ini kemungkinan sudah tua mungkin Jadi kalau mau berdandan buat siapa? Seorang wanita berdandan untuk tampil cantik di hadapan suaminya Jika suaminya sudah meninggal dunia Dan dia berpikir dia hanya menikah satu kali Ya sudah Alhamdulillah tidak perlu berdandan Cantiknya seorang wanita itu bukan berdasarkan dandanannya Makanya Wallahu'alam Sebetulnya sudah beberapa waktu belakangan ini Mereka orang-orang yang tidak beriman Memahami istilah inner beauty Apa itu inner beauty? Kecantikan tapi dari dalam Tidak harus dengan make up Dan ternyata kecantikan dari dalam itu sumbernya adalah akhlak Akhlaknya kepada Allah Dengan iman, dengan taqwa, dengan ikhlas Dia berakhlak mulia kepada Allah Dia berakhlak mulia kepada dirinya sendiri Dia berakhlak mulia kepada orang lain Oleh sebab itu nasihat kami kepada ibu Meskipun ibu sudah tidak bersuami Hendaklah ibu tidak berdandan Di rumah saja Kalau menjaga kesehatan diri tidak masalah Menjaga kesehatan diri agar dirinya sehat Ibadahnya semakin maksimal Boleh, silahkan Tapi untuk mempercantik diri dengan dandan Dan lain sebagainya Memperhatikan mode Menjadi seseorang yang tampil modis di hadapan orang lain Buat siapa ditampilkan kecantikannya itu? Kecuali kalau dia ingin menikah lagi Kalau dia ingin menikah lagi Maka dia coba ingat-ingat Oh biar tampil cantik itu bedaknya disini sekian Nanti dipasangkan apa Nanti kalau dia sudah menikah Untuk suami keduanya Maka dia berdandan untuk suami keduanya tidak masalah Tapi ibu tadi bertanya Menyatakan Menikahnya cuma satu kali Kalau begitu cukup lah berdandannya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Pertemukan beliau dengan suaminya di dalam surga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jawabannya aku mau berikan Bismillahirrahmanirrahim 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 Bagaimana kalau dulu Saya melakukan perbuatan Perbuatan sirik maksudnya Tapi karena ketidaktahuan Apakah ini masih tetap dianggung? Syirik yang dilakukan Karena ketidaktahuan Juga bisa ditutup dengan taubat Stigfar Memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah Ternyata yang dulu itu saya lakukan syirik Tapi saya dulu gak tahu Sekarang kan tahu Maka mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bertaubat Dengan tiga syaratnya Mengakui dan meninggalkan Menyesali sepenuhnya Dan bertekad bulat untuk tidak mengulangnya kembali Itulah taubat Yang nasuha Maka tinggalkan Sesali Kemudian bertekad untuk tidak mengulangnya kembali Insya Allah dengan taubat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala Mengampuni Karena kalau kita sudah sadar Dulu itu perbuatan yang tidak baik dan syirik Kita sudah tahu Tapi kita tidak bertawbat Ya bagaimana kita akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ampunan Allah subhanahu wa ta'ala diberikan Setelah seorang hamba menyadari perbuatan dan Bertawbat darinya Wallahu ta'ala alam Baik terima kasih Saya katakan Jawabannya yang saya berikan Ini pertanyaannya Pajarus Buman Kita ringas saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ustaz saya tinggal di suatu kampung Yang masih melakukan perbuatan-perbuatan syirik Ikut serta melakukannya Ini yang pertama Yang kedua kita ingkari Dan pengingkaran kemungkaran itu bertingkat-tingkat Ada seseorang yang mampu mengingkari kemungkaran dengan tangannya Itulah orang-orang yang memiliki kewenangan, kepemimpinan, atau kekuasaan Wah bukan Ustaz Saya bukan seorang pemimpin Coba ingkari dengan lisan Sampaikan arti kebenarannya Ini perbuatan yang keliru Sampaikan hujahnya Ini dalilnya Ini ayat dan hadithnya Demikian penjelasan Rasulullah s.a.w. Wah Ustaz saya belum fasih menyampaikan itu Maka ingkari dengan kalbu Jadi selain kita tidak ikut-ikutan Harus ada yang diingkari Meskipun minimalnya diingkari dengan kalbu Itu adalah perbuatan syirik Itu tidak boleh Saya tidak akan ikut Dan saya membenci perbuatan yang dibenci oleh Allah s.w.t Benci perbuatannya Ini yang kedua Yang ketiga Kalau ada peluang kita menyampaikan kebenaran Maka sampaikan dengan cara hikmah Dengan cara yang baik Dengan cara yang santun Dengan bijaksana Sampaikan Sesuai dengan kemampuan kita Kemampuan secara ilmiah Kemampuan penjelasan dan seterusnya Sampaikan Belum mampu menyampaikan Ya sudah Yang jelas kita tidak ikut Kemudian kita juga mengingkari Yang bisa kita lakukan juga adalah Mendoakan Ya Allah berikan hidayah kepada beliau Berdoa kepada Allah s.w.t Malah minta Sekali dua kali Terus 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 meminta kepada Allah s.w.t Menarik perhatian kita Kisah Islamnya Ibunda Abu Huraira r.a Ingat ya Diriwayatkan oleh alimah muslim Dalam kitab sahihnya Abu Huraira r.a Setelah masuk Islam Di tahun ke-7 Hijriyah Beliau mendapatkan ibunya Masih musyrikah Masih menganut agama kesyirikan Maka setiap kali ada kesempatan Abu Huraira r.a Menyampaikan da'wah Ajakan Islam Agar ibunya masuk Islam Tapi setiap kali itu juga Ibunda Abu Huraira Justru mengajak Abu Huraira Murtad atau mencacimaki Abu Huraira Kamu ini bodoh Kenapa kamu ikuti Muhammad Kenapa kamu ikuti Islam Kamu sudah murtad dari agama Nenek moyangmu Dan seterusnya Abu Huraira bersabar Karena yang dicacimaki adalah dirinya Suatu hari Ibunya tidak menerima da'wah Ajakan Islam yang disampaikan Abu Huraira Plus Mencacimaki Rasulullah s.a.w.t Saat itu Abu Huraira tidak kuat Kalau yang dicacimaki dirinya Tidak masalah Tapi yang dicacimaki adalah orang Yang paling dicintainya Yaitu Rasulullah s.a.w.t Beliau tidak bisa terima Karena tidak banyak yang bisa beliau lakukan Maka beliau buru-buru menjumpai Nabi s.a.w.t Wahai Rasulullah Aku sedih Kenapa Abu Huraira Diceritakanlah kisah ini Kemudian Abu Huraira meminta kepada Nabi s.a.w.t Wahai Rasulullah Doakan untuk ibundaku Agar beliau masuk Islam Maka Nabi s.a.w.t Berdoa Pendek saja Allahumma di ummah Abi Huraira Ya Allah berikan hidayah Kepada ibunda Abu Huraira Yakin bahwa Doa Nabi s.a.w.t Terkabul Abu Huraira lari Buru-buru Pamit Buru-buru pulang Beliau ingin melihat Bukti terkabulnya Doa Nabi s.a.w.t Beliau yakin Doa Nabi pasti terkabul Mari Begitu sampai rumah Baru saja ibunya menaruh palang pintu Tutup pintu dari dalam Dan tahu bahwa anaknya datang Ibundanya berkata Wahai anakku tunggu aku sebentar di luar Ditunggu Ternyata ibunya Terdengar percikan air Tanda bahwa ibunya mandi Setelah mandi Beliau memakai pakaian terbaiknya Diangkat palang pintu Dibuka pintu tersebut Wahai Abu Hurairah puteraku Ashadu an la ilaha illallah Ashadu anna muhammad ar-rasul Allah Doa Kekuatan doa Untuk keluarganya Untuk lingkungannya Doakan Ya Allah berikan hidayah kepada Saudara-saudaraku Kepada ayahku Kepada ibuku Kepada saudaraku Kepada tetanggaku Berikan hidayah kepada mereka Agar mereka bertauhid Ya Allah Kemudian yang lain Adalah ikuti dengan Akhlak yang mulia Barangkali akhlak yang mulia Ini menjadi peluang Terbukanya pintu da'wah Kamu ini kok Masya Allah Tidak ikut-ikutan Bersama kami Dalam hal-hal tertentu Kamu ikut pengajian Yang kami anggap aneh Tapi belakangan Kamu semakin baik Akhlakmu semakin bagus Ketulusanmu Di dalam memberikan Bakti kepada ayah dan ibu Begitu terasa Kamu ini belajar apa nak Akhlakmu kok baik nak Maka dengan pintu akhlak Terbukalah kesempatan Untuk berdakwah Berbagi kebaikan Bersama mereka Itu kira-kira beberapa hal Yang bisa dilakukan Wallahu ta'ala alam Kita lanjutkan Pertanyaan Dan kita lancarkan Dari Bukan sikap Masa Tidak panjang Nanti kita sikap Ustaz Ramadhan tahun ini Saya bergantung Masya Allah Barakallahu fiqh Dulu masih ada suami Sekarang sudah tidak punya Saya Berangkat selalu Ditemani suami Nah sekarang Saya tidak ada Mahroh Anak-anak juga Tidak bisa Diajak Berangkat Bagaimana Pertanyaan saya Ya Umroh Sendiri tanpa Mahroh Masya Allah Barakallahu fiqh Minta kepada Anak-anak Untuk bisa Menyisikan waktu Kalau saya Di hadapan Anak-anak beliau itu Saya akan sampaikan Kesempatan Antum Untuk berumroh Tidak setiap saat Tapi kesempatan Bekerja Mencari uang Itu setiap saat Saya coba Bawakan sebuah kisah Yang diriwayatkan Oleh Al-Bukhari Dalam kitab Al-Adabul Mufrad Suatu ketika Ada seseorang Tabiin Generasi terbaik Kedua Murid-muridnya Para sahabat Berasal dari Yaman Berasal dari Yaman Ibunya sudah Sangat senja Sudah sangat usia Maka beliau pun Melakukan perjalanan Dari Yaman Menuju Mekah dan Madinah Untuk umroh Kemudian Sepanjang perjalanan Tabiin ini Berdoa Ya Allah Pertemukan hamba Dengan seorang Sahabat Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Berdoa Meminta kepada Allah Agar dipertemukan Dengan salah seorang Sahabat Subhanallah Allah kabulkan Pada saat beliau Tawaf Beliau berjumpa Dengan sahabat Abdullah ibn Umar Ibn Khattab Putra dari Umar ibn Khattab Radhiya Allahu anhu Bernama Abdullah Kebetulan Kebetulan sekali Pada saat berjumpa Dengan Abdullah Ibn Umar Orang tersebut Sedang menggendong Ibunya Tawaf Ada yang pernah Gendong ibu? Kalau belum tahu Rasanya yang gendong ibu Coba Sekali waktu Ibu digendong Lalu bayangkan Kalau gendongan itu Kita lakukan Saat kita tawaf Bersama beliau Kemudian orang ini Bertanya kepada Abdullah ibn Umar Wahai Abdullah ibn Umar Lihatlah keadaanku ini Aku menggendong Ibuku untuk Tawaf Sudahkah Aku berbakti Pada ibuku? Begitu pertanyaannya Sudahkah Aku berbakti Pada ibuku Dengan hal ini? Dengan senyum Dan kesahajaan Abdullah ibn Umar Menjawab Ya akhi Yang engkau Lakukan ini Belum bisa Membalas Satu tarikan Nafas Ibumu Saat melahirkan Satu tarikan Nafasnya Belum bisa dibayar Dengan ini Seberapa Tarikan Nafas Ibu kita Saat melahirkan Kita Berapa Inilah Pemahaman Seorang sahabat Yang berguru Langsung dari Nabi Sallallahu Anei Wasallam Yang tahu Benar Apa sih Artinya Bakti Pada orang tua Tawaf Gendong Ibu Belum bisa Membayar Satu Tarikan Nafas Ibu Saat Melahirkan Kita Ini baru Bicara Tarikan Nafas Yang sudah Mungkin puluhan Atau bahkan Ratusan Bagaimana Dengan Pengorbanan Beliau Bagaimana Dengan Seluruhnya Gak Bisa Kita Bayar Maka Kalau Seandainya Anak-anak Dari Ibunda Tersebut Yang bertanya Tadi Ada Disini Atau Mendengarkan Menyimak Kajian Ini Tidak Ada Yang Lebih Mahal Di Dunia Ini Selama Orang Tua Kita Masih Hidup Lebih Daripada Berbakti Kepada Mereka Dan Boleh Jadi Itu Adalah Sebab Kita Masuk Kedalam Surga Raih Berapa Lama Menemani Ibu Umroh Sebelas Hari Dari Ratusan Hari Yang Berlalu Dalam Tahun Tahun Hidup Kita Sebelas Hari Tiga Belas Hari Lima Belas Hari Katakan Inilah Perjuangan Kita Kita Cuma Menemani Saya Tidak Cukup Yakin Bahwa Anak Beliau Kelak Akan Juga Menggendong Beliau Saat Tawaf Tidak Maka Kenapa Tidak Bisa Saya Kerja Sudahlah Kerja Minta Cuti Habiskan Cutinya Gak Bisa Cutinya Sudah Buat Lebaran Mana Yang Lebih Mulia Menemani Ibu Saat Beribadah Kepada Allah Atau Menunda Sesuatu Yang Belum Tentu Terjadi Lebarannya Masih Nanti Belum Tentu Usia Kita Sampai Lebaran Kenapa Cutinya Buat Lebaran Cuti Buat Menemani Ibu Ustaz Cuti Pun Tidak Cukup Ustaz Nanti Dipotong Gaji Saya Ambil Gaji Saya Satu Bulan Ibu Saya Ma'al Lebih Mulia Daripada Semuanya Maka Ini Adalah Kesempatan Subhanallah Ibu Ingin Menjalankan Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Lebih Mulia Daripada Yang Lain Maka Temani Ibu Temani Ibu Saya Berikan Masukan Kepada Ibu Yang Bertanya Ibu Cobalah Ibu Ingatkan Lagi Anak-anak Ibu Dengan Cara Yang Baik Nah Temani Ibu Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah Melalui Umrah Karena Seorang Wanita Tidaklah Safar Kecuali Dengan Mahrum Yang Berupayalah Untuk Bersafar Bersama Mahrum Bersama Anak Laki-laki Atau Bersama Paman Dari Garis Ayah Atau Yang Merupakan Mahrum Atau Bersama Cucu Laki-laki Misalnya Berusahalah Ketika Safar Tidak Safar Dilakukan Kecuali Bersama Mahrum Wallahu Ta'ala Alam Baik Bersambung Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Bagaimana Halnya Dengan Fenomena Sekarang Yaitu Istri Yang Bekerja Di Luar Rumah Dengan Membantu Ekonomi Keluarga Memang Mudah Ustaz Diteraskan Tentang Rumah Tangga Yang Alhamdulillah Jika Mereka Dapatkan Suami Yang Bisa Mencukupi Keduluan Keluarga Semuanya Tapi Dalam 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 Rumah Tangga Itu Butuh Perjuangan Termasuk Dalam hal Ini Tadi Pernanya Bertanya Tentang Cukup Saya Sependapat Dengan Orang-orang Yang berkata Bahwa Cukup Itu Adalah Sesuatu Yang Relatif Bagi Seseorang Cukup Bagi Orang Lain Belum Cukup Cukup Itu Bukan Sesuatu Yang Permanen Cukup Itu Sesuatu Yang Diukur Tetapi Dengan Kacamata Relatif Menurut Fulan Cukup Menurut Yang Lain Tidak Cukup Maka Ketika Seseorang Ustaz Gampang Ngomong Kayak Gitu Mungkin Rumah Tangga Ustaz Sudah Cukup Rumah Tangga Kami Belum Cukup Kalau Begitu Mari Kita Sama Sama Saya Ibu Bapak Memandang Arti Cukup Kemudian Mencerminkannya Dengan Hidup Nabi Bukankah Kita Sepakat Bahwa Beliau Adalah Teladan Kita Sepakat Baik Coba Kita Bercermin Dari Potret Kehidupan Beliau Tiga Bulan Tiga Purnama Berlalu Tidak Pernah Satu Malam Pun Satu Haripun Ada Asap Api Untuk Masak Pernah Kita Alami Apa Yang Terjadi Dan Dikonsumsi Oleh Nabi Bersama Keluarganya Selama Tiga Purnama Berlalu Makanan Mereka Hanya Air Dan Kurma Dan Taukah Kita Seperti Apa Kondisi Kurma Itu Karungan Begitu Tidak Diriwayatkan Oleh Al-Bukhari Muslim Dan Jalur-jalur Yang Lain Suatu Ketika Ada Seorang Wanita Menggendong Dua Putrinya Di Kanan Dan Di Kiri Ketuk Pintu Rumah Ibunda Aisyah Radiyallahu Anha Dibukalah Pintu Oleh Ibunda Aisyah Dipersilahkan Masuk Kemudian Ditanya Apa Yang Bisa Kami Bantu Wanita Itu Berkata Aku Belum Makan Aku Dan Anak Kau Belum Makan Kami Lapar Berikan Kami Makan Ibunda Aisyah Radiyallahu Anha Langsung Masuk Kedalam Rumah Beliau Cari Di Semua Bagian Rumah Yang Bisa Diberikan Kepada Wanita Tersebut Untuk Bisa Dimakan Ternyata Ada Riwayat Yang Menyebutkan Tersisa Satu Butir Buah Kurma Riwayat Yang Menyebutkan Tersisa Tiga Butir Buah Kurma Itu Yang Tersisa Di Rumah Beliau Diberikan Semuanya Riwayat Yang Menyebutkan Diberikan Tiga Butir Satu Diberikan Pada Anak Perempuan Yang Pertama Satu Diberikan Pada Anak Perempuan Yang Kedua Satu Lagi Ingin Dimakan Oleh Ibu Tersebut Ternyata Kurma Di Masing Dari Anaknya Sudah Habis Mereka Seakan Anakan Bu Lagi Masih Lapar Ibu Itu Kemudian Membagi Dua Separuh Buat Anaknya Butir Buah Kurma Langsung Dibagi Dua Buat Anaknya Dianya Menahan Lapar Inilah Kondisi Rumah Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Bersama Keluarganya Tinggal Butiran Kurma Enggak Punya Yang Lain Enggak Gandum Enggak Beras Enggak Jagung Enggak Roti Enggak Ada Pernah Kita Sampai Seperti Itu Kan Tidak Jadi Sebetulnya Kalau Bicara Cukup Atau Nasi Dan Tempe Ya usah Tapi Biaya Pendidikan Cukup Tinggi Kalau Biaya Pendidikan Tinggi Maka Tidak Harus Dipaksakan Dan Seterusnya Ini Sebetulnya Adalah Frame Cara Berfikir Melihat Seperti Apa Cukup Hidup Itu Dan Taukah Kita Kalau Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Itu Makan Roti Bukan Roti Halus Bukan Roti Yang Empuk Apalagi Kalau Dimakan Hangat Hangat Diolesi Dengan Coklat Sleka Apakah Di dalam Beberapa Riwayat Pada Kitab Shama'il Al-Muhammadiyyah Karya Imam Tirmidhi Rahimahullah Disebutkan Beberapa Riwayat Bahwa Dahulu Roti Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Sallam Bersama Keluarganya Tidak Pernah Roti Halus Selalu Roti Kasar Dan Karena Beliau Tidak Memiliki Saringan Gandum Maka Begini Cara Beliau Sendiri Dengan Jari Jemari Beliau Kita Tidak Ada Apa-apanya Kalau Membandingkan Dengan Kehidupan Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Jadi Jangan Bilang Bahwa Kita Nganes Banget Ustaz Sengenes Nganes Kita Insya Allah Tidak Lebih Nganes Daripada Kehidupan Rasul Sallallahu Aleyhi Sallam Apakah Beliau Kemudian Menjadi Merengek Dalam Hidup Tidak Beliau Pernah Rasul Sallallahu Sallam Itu Pernah Mengganjal Batu Di Perutnya Kemudian Diikat Kenapa Menahan Lapar Kita Tidak Sampai Seperti Itu Maka Insya Allah Kalau Suami Kita Bertakwa Kepada Allah Dia Mengerahkan Segala Upayanya Untuk Memberikan Nafkah Maka Yang Diberikannya Akan Menjadi Berkah Kalau Kita Memiliki Kona'ah Rasa Cukup Dengan Semua Yang Allah Anugerahkan Buat Dalam Hadith Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Bersabda Kada Aflaha Telah Jaya Dan Beruntung Orang Yang Memiliki Tiga Karakter Ini Dia Berserah Diri Dengan Islam Dia Serahkan Hidupnya Untuk Allah Berserah Diri Sepenuhnya Kepada Allah Ini Karakteristik Yang Kedua Diberikan Rasa Kafaf Tidak Mudah Untuk Meminta Dan Dia Merasa Cukup Dengan Seberapapun Yang Dianugerahkan Oleh Allah Kepada Dirinya Ini Bukan Bicara Bahwa Ustadz Gampang Aja Ngomong Kayak Gitu Enggak Semua Kita Sama Semua Kita Sama Justru Inilah Ujian Kita Makanya Kata Umar Ibnu Khattab Radiyallahu Ta'ala Banyak Orang Yang Bersabar Karena Kekurangan Tapi Tidak Banyak Yang Bersabar Ketika Diberikan Limpahan Kenikmatan Ketika Kurang Mudah Baginya Untuk Berkata Sabar Tapi Begitu Diberikan Kenikmatan Banyak Sulit Untuk Sabar Sehingga Dia Tergeliman Terninak Bobokkan Oleh Kenikmatan Kenikmatan Tersebut Intinya Adalah Bahwa Berupayalah Agar Seorang Suami Menjadi Satu-satunya Sumber Nafkah Istri Jadi Boleh Enggak Ustadz Untuk Membantu Boleh Tapi Kalau Sampai Kemudian Beliau Keluar Rumah Beliau Mengabaikan Tugasnya Sebagai Seorang Istri Tugasnya Sebagai Seorang Ibu Peranannya Untuk Bertanggung Jawab Dihadapan Allah Tentang Pengurusan Rumah Tangga Menjadi Terbengkalai Maka Ini Sangat Jauh Dari Harapan Allah Tentang 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 Boleh Silahkan Assalamualaikum Assalamualaikum Terima Malas Ibadah Tetap Susah Ibadah Yang Jadi Yukun Tetap Jadi Yukun Sementara Saya Berkonggungi Dengan Saudara-saudara Muslim Yang Berjual Mengedakan Topik Apa Saya Salah Jika Tahun Ini Dan Selanjutnya Sakat Malkami Saya Salurkan Hanya Untuk Yang Bertanggung Saja Kemudian Ustaz Apakah Persilikan Orang Tua Bisa Menghambat Reski Keluarganya Termasuk Adakah Barakallahu Fikuh Yang Pertama Diberikan Apresiasi Kepada Penanya Atas Semangatnya Untuk Mengajak Serta Segenap Anggota Keluarganya Untuk Mendekat Kepada Nilai-nilai Islam Yang Diajarkan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Sallam Namun Saya Anjurkan Agar Yang Bersangkutan Segera Berkonsultasi Lebih Intensif Kepada Seorang Ustaz Yang Berkapasitas Ilmu Untuk Menjelaskan Tentang Zakat Maal Salah Seorang Di antara Yang Berhak Mendapatkan Zakat Harta Zakat Maal Adalah Al-Mu'alla Fatu Kulubuhum Yang Hatinya Sedang Dilunakkan Siapa Mereka Yang Dimaksud Al-Mu'alla Fatu Kulubuhum Seseorang Yang Sudah Memiliki Rasa Simpatik Terhadap Islam Namun Belum Mapan Baru Masuk Islam Jadi Masih Mungkin Sedikit Banyak Terpengaruh Dengan Agama Sebelum Maka Ini Disebut Mu'alla Diberikan Zakat Kepada Mereka Supaya Mereka Tertarik Hati Terpikat Hati Oh Ternyata Islam Memperhatikan Saya Sebagai Mu'alla Makanya Kalau Sudah Tidak Lagi Mu'alla Islam Sudah Mapan Zakat Tidak Lagi Diberikan Kepada Mereka Zakat Itu Diberikan Salah Satunya Kepada Al-Mu'alla Fatu Kulubuhum Zakat Tidak Diberikan Kepada Seseorang Yang Melakukan Kesirikan Seseorang Yang Mushrik Tidak Berhak Menerima Zakat Kalau Seseorang Itu Malas Beribadah Dia Muslim Malas Beribadah Padahal Islamnya Sudah Sejak Akhirnya Misalnya Itu Tidak Serta Merta Disebut Sebagai Mu'allaf Makanya Saya Saya Sangat Menganjurkan Kepada Penanya Untuk Berkonsultasi Lebih Intensif Kepada Ustadz Ustadz Yang Memiliki Kapabilitas Ilmu Dalam Hal Ini Bertanya Lebih Lanjut Tentang Zakat Mal Secara Lebih Terperinci Agar Tidak Keliru Yang Kedua Adalah Bahwa Kalau Kita Mendapatkan Ada Di Antara Orang-orang Di Sekitar Kita Tidak Memiliki Hubungan Kerabat Dengan Kita Tapi Mereka Jelas Fakir Miskin Maka Mereka Termasuk Yang Berhak Mendapatkan Zakat Mal Meskipun Mereka Bukan Keluarga Kita Ada Keluarga Kita Tapi Bukan Fakir Bukan Miskin Bukan Yang Terlilit Hutang Bukan Ibnu Sabil Bukan 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 Lapan Golongan Yang Berhak Mendapatkan Zakat Keluarga Kita Maka Dia Tidak Berhak Mendapatkan Zakat Zakat Itu Tidak Diberikan Sesuka Hati Saya Sesuai Dengan Hasil Kesimpulan Saya Harus Betul Betul Disesuaikan Dengan Tuntunan Hukumnya Maka Sekali Lagi Saya Himbau Kepada Penanya Untuk Berkonsultasi Secara Lebih Intensif Jelaskan Duduk Permasalahannya Kondisinya Seperti Apa Zakat Malnya Bagaimana Berapa Dan Seterusnya Insyaallah Ustaz tersebut Apakah Orang tua Melakukan Kesirikan Apakah Itu Berdampak Kepada Anggota Keluarganya Dalam hal Keberkahan Rizki Dan lain sebagainya Ya Mungkin Karena Atharul Ma'siyah Tu'idi Dampak Dari Kemaksiatan Itu Tidak Hanya Langsung Kepada Pelaku Saja Bisa Kepada Istrinya Bisa Kesuaminya Ke Anak Anak Ke Hartanya Kendaraan Tunggangannya Masa Depan Anak 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 Kelak Berdampak Oleh Sebab Itu Ya Mungkin Saja Maka Kita Berproses Kalau Memang Mungkin Ada Di Antara Kerabat Kita Keluarga Kita Yang Melakukan Kemaksiatan Kesirikan Sedikit Sedikit Kita Berusaha Untuk Mendakwahi Kalau Mampu Kalau Tidak Mampu Setidaknya Kesirikan Itu Kemudian Kita Berdoa Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Hidayah Iman Hidayah Tauhid Kepadanya Seperti halnya Doa Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Kepada Ibunda Abu Hurairah Sallallahu 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 جات Sallallahu Sall ι